Tuangkan ke dalam panci 10 gram nutrijel yang plain Tambahkan 1 sendok makan agar-agar plain Masukkan 1 saset just juice rasa anggur 5 sendok makan gula pasir Cairkan dengan 700 ml air sambil diaduk rata seperti ini Kalau sudah tercampur rata, kita masak di atas kompor sampai mendidih Ini sudah mendidih, kemudian kita angkat, hilangkan uap panasnya Siapkan cetakan jelly bowl seperti ini, lalu kita tuangkan jelinya Setelah itu bagian atasnya kita tutup sambil ditekan seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai Selain cetakan jelly bowl, disini aku juga menggunakan cetakan telur Ini kita tuang sisa jelinya ke dalam cetakan telur Lalu tunggu sampai semuanya mengeras Sambil menunggu jelinya mengeras, kita akan masak juga 10 gram nutrijel plain Setengah bungkus agar-agar plain Tambahkan 5 sendok makan gula pasir Cairkan dengan 800 ml air Kemudian ini kita masak sampai mendidih Ini sudah mendidih, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah Bagi menjadi 2, masing-masing sebanyak 400 ml Nah ini bagian yang pertamanya 400 ml Aku kasih 1 bungkus pop ice rasa melon Lalu aduk rata Untuk 400 ml-nya lagi, aku kasih 1 bungkus pop ice rasa mangga Setelah itu kita aduk rata Untuk cetakannya, disini ada cetakan silikon Jadi bentuknya lucu burung hantu seperti ini Lalu kita tuangkan jeli yang rasa melon ke dalam cetakan Setelah itu kita juga tuangkan ke dalam cetakan Nutrijel yang anggur ke dalam cetakan telur Setelah itu tunggu semuanya sampai mengeras Untuk cetakan kedua, disini aku ada cetakan kepala winnie depuh Seperti ini Sebagian aku isi yang hijau ya Dan sebagian lagi aku isi menggunakan nutrijel yang mangga Seperti ini Nah ini yang jeli bolnya sudah mengeras Kita keluarkan dan pindahkan ke dalam wadah Selanjutnya kita akan membuat kuahnya Masukkan 7 saset kental manis atau setara dengan 280 gram Tambahkan bubuk krimer sebanyak 150 gram atau 15 sendok makan Ini aku pakai krimer yang curah aja, kilauan 25 sendok makan gula pasir Tuangkan 1 liter air sambil diaduk rata Kalau semuanya sudah tercampur rata tinggal kita masak sampai mendidih Ini sudah mendidih kemudian kita angkat dan dinginkan Atau tunggu sampai uap panasnya hilang Untuk saran penyajiannya disini aku ada plastik ukuran setengah kilo Seperti ini Lalu kita isi dengan es batu secukupnya aja Setelah itu isi dengan jeli Jeli bol yang warnanya kuning rasa mangga Serta yang warnanya hijau melon dan ini yang rasa anggur Dan ini aku masukkan jeli karakternya yang burung hantu 1 Dan juga jeli karakter yang kepalanya Winnie the Pooh Seperti ini warna kuning atau rasa mangga Serta juga sama Winnie the Pooh yang rasa anggur Tambahkan 1 sendok makan biji selasi Setelah itu kita tuangkan kuahnya Disesuaikan aja bisa 2-3 centong kuahnya Setelah itu ini bisa kita rapatkan Dan kita ikat Nah kalau udah seperti ini sudah siap jual Seperti ini nanti kalau ada yang beli Ini seger banget Untuk selanjutnya disini aku ada cup gelas seperti ini Kita isi dengan es batu dan juga potongan buah anggur Masukkan jeli bolnya secukupnya Dan tambahkan jeli karakternya Setelah itu atasnya kita kasih dengan biji selasi Setelah itu kuahnya Untuk harga jualnya seperti ini disesuaikan aja Dengan harga modal masing-masing Dan harga jual di tempat daerah masing-masing Nah ini sudah siap jual nih Seperti ini hasilnya teman-teman ya Dari warna dan bentuknya sudah menggiurkan sekali Apalagi pas dijual di bulan puasa Kita bisa jual di bazar Ataupun di rumah Insya Allah laris manis Rasanya juga enak Manis Seger Bisa menambah cuan di bulan puasa Sampai disini dulu ya ide jualan dari Dapur Ibu Acap Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semuanya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih sudah menonton video ini